Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan terimang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan sesosok yang berasal dari klan iblis leluhur Dikatakan background dari sosok ini benar-benar sangat mendominasi di antara klan di alam 10.000 iblis Sosok pria yang baru saja datang pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa meskipun ia memiliki kekuatan yang sangat kuat Tetapi ia sepertinya tidak akan berani menyinggung kekuatan di belakangnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum hingga pada akhirnya Xiaoyan juga segera berbicara dengan lembut Xiaoyan berkata memang apakah kekuatan yang berada di belakang si pria Jika begitu permasalahannya bagaimana jika seperti ini Mungkin si pria juga tidak akan berani menyinggung kekuatan di belakang Xiaoyan Setelah selesai berbicara aura yang memancar dari tubuh Xiaoyan seketika melonjak menekan si pria Sementara itu si pria juga pada saat ini menggertakan giginya merasakan aura kuat dari Xiaoyan Sosoknya juga segera melancarkan aura yang bahkan lebih ganas dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ini adalah alam besar 10.000 iblis Jika ia berani menghentikannya hari ini maka akan sangat mustahil baginya untuk bisa meninggalkan alam ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya Bolehkah ia tahu kekuatan apa yang pada akhirnya membuatnya begitu sombong Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan mulai takut kepadanya Sosoknya pada saat ini segera menegakkan dadanya dan Xiaoyan juga secara alami bisa melihat logo yang tersulam di dada kiri si pria Xiaoyan pun mencubit dagunya dan tampak berpikir ketika menggumamkan nama aula iblis leluhur Xiaoyan lanjut berkata sepertinya ia pernah mendengar nama ini di suatu tempat Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pada saat ini segera bersikap lebih bangga Sosoknya berkata ternyata Xiaoyan benar-benar telah mengetahuinya Jika begitu permasalahannya seharusnya ia pada saat ini tidak ingin menimbulkan permasalahan Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini sebaiknya Xiaoyan pergi dari tempat ini Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum dan lanjut mulai meledek Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah istana iblis leluhur ini sangat kuat Namun meskipun begitu pernahkah si pria mendengar tentang aliansi dosyan Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini wajah pria itu pun seketika membeku Tanpa sadar perkataannya pada saat ini sedikit melunak ketika ia bertanya apakah Xiaoyan berasal dari aliansi dosyan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengelan nafas dan Xiaoyan lanjut menggelengkan kelapanya Pria yang memegang pedang pada saat ini tiba-tiba mengangkat alisnya seolah-olah sedang diejek oleh Xiaoyan Kemarahan juga pada saat ini segera muncul di wajahnya ketika ia berteriak ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan berpura-pura menjadi kuat Yang terbaik baginya pada saat ini adalah jangan mengaku-ngaku bahwa ia berasal dari aliansi dosyan Xiaoyan pun tersenyum tipis mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh si pria Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa maksudnya adalah aliansi dosyan itu adalah milik Xiaoyan Pria yang memegang pedang itu pun menjadi semakin kesal ketika mendengar Xiaoyan yang berbicara mengenai hal ini Ia seketika merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar-benar tidaklah masuk akal Sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya ingin menggoda si pria Pada akhirnya pria yang memegang pedang ini pun segera kembali berteriak dengan marah Sosoknya berkata sebaiknya pada saat ini mereka mengakhiri semua ini Bersama dengan hal tersebut si pria pada saat ini bersiap untuk bergerak menyerang ke arah Xiaoyan Namun segera setelah ia berbicara pada saat ini sebuah tekanan yang sangat kuat datang dan menekan dirinya Untuk sesaat seluruh tubuhnya pada saat ini gemetar dan ia benar-benar tidak bisa bergerak Sosoknya hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini perlahan berjalan ke arah si pria Pria yang memegang pedang pun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun pada saat ini Butiran keringat yang besar pada saat ini segera melonjak di dahinya dan ia tanpa sadar merasa ketakutan Sementara itu begitu mendekat Xiaoyan pada saat ini langsung berbicara kembali ke arah si pria Xiaoyan berkata bukankah si pria tahu bahwa kekuatan harus dihormati Si pria lebih lemah daripada Xiaoyan dan mengapa ia berani berbicara begitu kasar Setelah selesai berbicara kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera menyabar ke arah si pria Sementara itu si pria pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan sepertinya tidak akan berani membunuhnya Jika ia mau kat disini maka istana iblis leluhur tidak akan melepaskan Xiaoyan Semua ras yang berada disini juga akan diperiksa secara acak Selain itu bukankah Xiaoyan ingin melindungi mereka yang berada disini Oleh karena itu Xiaoyan tidak akan berani mengambil tindakan kepada si pria Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih acu tak acu dan tidak menjawab perkataan si pria Xiaoyan pada saat ini masih terus melesatkan kekuatan spiritualnya ke arah si pria Si pria pun seketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menggeledah jiwanya Si pria pun seketika merasa ketakutan karena efek dari penggeledahan jiwa ini sangat merugikan Begitu penggeledahan ini dilakukan maka jiwa dari si pria akan rusak parah Selain itu kerusakan ini juga merupakan kerusakan yang permanen dan sangat sulit untuk disembuhkan Si pria pada akhirnya menggertakan gigi dan mengerti bahwa tindakan Xiaoyan ini sama sekali tidak main-main Ia pun segera meminta Xiaoyan untuk menunggu Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memberi tahu apapun yang diinginkan oleh Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum karena Xiaoyan sungguh tidak akan mempercayai orang lain Xiaoyan pada saat ini masih terus melesatkan kekuatan spiritualnya Membuat si pria benar-benar mengeluarkan keringat segede-gede jagung Pada akhirnya si pria pun segera berkata bahwa ia benar-benar berani mempertaruhkan segalanya Ia berani mengorbankan esensi darah dan jiwanya selama senior mengembalikan hal tersebut setelah semuanya selesai Setelah selesai berbicara sosoknya menggigit ujung lidahnya dan setetes darah seketika muncul Melihat esensi darah dan jiwa ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini berhenti Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya untuk mengambil esensi darah dan jiwa dari si pria Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa hal ini benar-benar sangat bagus Mengapa tidak sedari awal si pria melakukan hal tersebut sehingga tidak perlu ada kekerasan Beruntung Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah dan Xiaoyan khawatir si pria sudah lama mokat Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera menarik tekanannya dan barulah pada saat itu si pria merasa lega Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada si pria sebaiknya ia bersikap baik Pria yang sebelumnya sombong pada saat ini benar-benar telah kehilangan semua kesombongannya Sosoknya pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan patuh ke arah Xiaoyan sepenuhnya Ia pada akhirnya segera berkata bahwa Tuhan bisa memanggilnya dengan sebutan Ji Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali terfokus ke bawah pohon raksasa Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa jika tebakannya benar alasan mengapa pohon empat transformasi bisa menghasilkan buah pasti ada hubungannya dengan benda-benda yang berada di bawahnya Mendengar gumaman Xiaoyan ini si pria yang bernama Ji pada saat ini seketika mengangguk Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tanah disini mengandung aura yang aneh Aura ini sepertinya sangat familiar dengan aura Xiaoyan tetapi intensitasnya tidak sebanding dengan jantung api Aura ini lebih seperti api aneh atau api surgawi di benua Doki Namun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa memastikan hal tersebut jika Xiaoyan tidak bisa pergi ke bawah Sementara itu Ji pada saat ini tidak berani menyembunyikan apapun terhadap Xiaoyan Sosoknya langsung berkata bahwa ini adalah cabang dari api iblis Kebetulan ia mengembun menjadi sub api di bawah pohon empat transformasi Sejumlah besar energi langit dan bumi telah dikumpulkan disini yang membuat pohon empat transformasi menghasilkan buah Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening saat mendengar yang bernama api iblis Melihat ekspresi Xiaoyan ini Ji pada saat ini kembali lanjut menjelaskan Sosoknya berkata bahwa ada 10 api iblis di dunia 10.000 iblis Sekarang ada 6 yang telah ditemukan dan mereka yang telah memperoleh api iblis ini Mereka akan bisa menjadi orang kuat teratas di alam 10.000 iblis Selama mereka dapat memperoleh api iblis ini Mereka akan bisa mengaktifkan sepenuhnya garis keturunan klan iblis masing-masing Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Yik Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata ternyata nyala api ini memiliki efek yang ajaib Namun jika begitu permasalahannya Apakah menurut Ji Yik ada api iblis di bawah pohon raksasa ini? Ji Yik pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Ji Yik pada akhirnya lanjut berkata namun jika mereka ingin pergi ke bawah tanah ini Mereka tidak bisa pergi dengan paksa dengan hanya menerobos dari luar Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar peringatan yang baru saja diucapkan oleh Ji Yik Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Gu Ji Yik yang pada saat ini sedang menepuk-nepuk bajunya menghilangkan debu Melihat Xiaoyan yang memandang ke arahnya, Gu Ji Yik pun pada saat ini tersadar sebelum akhirnya bergegas ke arah Xiaoyan Gu Ji Yik segera menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan karena ia telah setuju untuk membawa Xiaoyan ke bawah pohon setelah menyelamatkan klannya Gu Ji Yik pun lanjut berkata bahwa ia tidak akan mengingkari janji miliknya Oleh karena itu ia akan bisa mengantar tuan ke bawah pohon besar Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak membuang-buang waktu Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini merasa tidak akan ada orang yang datang di sekitar sini yang berani mendekat Sementara itu untuk buah yang telah matang Xiaoyan pada saat ini akan memberi mereka setengahnya Bagaimana menurut Gu Ji Yik mengenai apa yang baru saja diatur oleh Xiaoyan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Gu Ji Yik pada saat ini sama sekali tidak bisa membantah Total dari buah ini ada 100 dan mereka pada saat ini mendapatkan 50 buah Gu Ji Yik berencana memberikan setengahnya kepada klan Su Wan Lang Bagaimanapun mereka tidak pernah menyerah dan orang yang setia seperti itu harus dibayar dengan penuh Sementara itu di sisi lain Ji Yik pada saat ini terbatuk dua kali dan matanya tertuju menunjukkan harapan kepada Xiaoyan Xiaoyan segera menyadari bahwa Ji Yik juga menginginkan buah tersebut Namun Xiaoyan pada saat ini berkata dengan dingin bahwa Ji Yik tidak memerlukan benda-benda ini Selain itu Ji Yik juga pada saat ini harus bergegas maju terlebih dahulu memimpin mereka untuk masuk Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ji Yik pada saat ini hanya bisa menundukan kelapanya Ji Yik pada saat ini sama sekali tidak bisa membantah Xiaoyan dan ia hanya bisa menutbaik Pada akhirnya Gu Ji Yik pada saat ini segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya untuk menuju ke bawah pohon besar Setelah melalui perjalanan yang cukup rumit dan dibawa ke pemimpinan dari Gu Ji Yik Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya sampai di bawah akar dari pohon besar Begitu sampai Gu Ji Yik pada saat ini segera berkata bahwa sebelum mereka turun mereka harus mempersiapkan beberapa hal Jika tidak maka jika mereka terkena api iblis yang berada di bawah tanah Bahkan jika mereka adalah dogat mereka tidak akan bisa menolaknya Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Yik, Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Ji Yik dengan sedikit tetapan tajam Ji Yik pun segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan pada saat ini segera mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanan Ji Yik pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ini adalah ramuan emas untuk menghindari kebingungan dan ilusi Ia hanya memiliki lima dan ini hanya cukup untuk Ji Yik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandangi lima pil yang ditunjukkan oleh Ji Yik Setelah mata Xiaoyan sedikit menyipit Xiaoyan segera meraih pil tersebut di telapak tangannya Api juga pada saat ini langsung naik di tangan Xiaoyan dan lima ramuan ini seketika langsung hancur menjadi abu Ji Yik pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan ia tidak mengerti mengapa Xiaoyan melakukan hal ini Ji Yik pada akhirnya segera bertanya apa yang Tuhan lakukan Ini adalah satu-satunya dari ramuan emas yang ia miliki dan tanpa ramuan ini Jika mereka masuk dengan gegabah maka tidak akan ada jalan kembali bagi mereka Mereka akan dijadikan boneka oleh api iblis setelah mereka memasukinya Setelah selesai berbicara pada saat ini Ji Yik tiba-tiba mengerutkan geningnya Karena suhu yang terpancar dari nyara api di telapak tangan Xiaoyan membuat mereka ketakutan Ji Yik dan Gu Ji Yik pada saat ini melangkah mundur dan hanya bisa memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa bahan obat yang dimiliki Xiaoyan tidaklah banyak Namun meskipun begitu seharusnya Xiaoyan pada saat ini bisa memurnikannya Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan banyak bahan obat muncul dari cincin penyimpanan Xiaoyan pada akhirnya segera kembali melambaikan lengannya dan bola api pada saat ini segera terbentuk Semua bahan obat seketika terendam di dalam api Bahan-bahan obat ini dimurnikan dengan cepat dan hanya dalam waktu singkat Bahan-bahan obat ini telah menjadi ramuan kental dan berubah menjadi pil Obat mujarah pada saat ini muncul di telapak tangan Xiaoyan dan gerakan ini membuat Gu Ji Yik dan Ji Yik seketika terkejut Bagi Xiaoyan pemurnian tingkat ini hanyalah tingkat yang sangat rendah dan sangat mudah untuk dilakukan Sementara itu Ji Yik pada saat ini tercengang dan bertanya apakah Tuhan telah memurnikan ramuan Ji Yik pada saat ini benar-benar terkejut karena ia tidak menyangka bahwa kali ini ia tidak hanya bertemu dengan dogat yang kuat Ia juga pada saat ini benar-benar bertemu dengan seorang alkemis yang hebat Bahkan alkemis di istana iblis leluhur hanya bisa menyempurnakan beberapa ramuan Dikatakan ramuan emas penghindar kebingungan api ini juga dibeli dari alkemis istana iblis leluhur Harganya juga cukup tinggi dan mereka mengatakan bahwa ramuan ini sangat sulit untuk disempurnakan Namun tampaknya di tangan Xiaoyan hanya dalam beberapa tarikan nafas pil tersebut telah terbentuk Bersamaan dengan Ji Yik yang terkejut Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya dan memberikan ramuan emas penghindar kebingungan api Ji Yik pun segera menangkap pil tersebut dan memandangi ramuan yang memancarkan aroma yang sangat kuat Setelah beberapa saat Ji Yik pada akhirnya melotot dengan ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya Ji Yik tanpa sadar bergumam bahwa efek ramuan emas penghindar kebingungan ini dua kali lebih kuat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya sedikit dan berkata bahwa ada belasan bahan obat yang menghilang Jika tidak maka kualitas dari pil ini benar-benar akan jauh lebih tinggi lagi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ji Yik pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapanya Matanya bergetar ketika ia menetap ke arah Xiaoyan dan ia pada saat ini benar-benar merasa takjub Ji Yik pada akhirnya lanjut berkata bahwa efek dari ramuan ini benar-benar jauh lebih kuat Dengan begitu maka sepertinya satu orang cukup untuk mengkonsumsi tiga pil Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan Xiaoyan kembali melambaikan tangannya Dalam sekejap mata Xiaoyan telah memurnikan hampir 20 pil Xiaoyan pada saat ini mengembalikan 5 pil milik Ji Yik sebelum akhirnya memandang ke arah Gu Ji Yik Xiaoyan bertanya kepada Gu Ji Yik apakah ia membutuhkannya juga Gu Ji Yik pun menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa mereka belum pernah masuk jauh lebih dalam Mereka juga tidak ingin masuk lebih dalam karena api iblis ini adalah sesuatu yang tidak mereka butuhkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan segera mengeluarkan selip batu giyok Xiaoyan menyerahkannya ke arah Gu Ji Yik dan berkata agar Gu Ji Yik menunggu Xiaoyan Jika seseorang datang dan Gu Ji Yik tidak bisa menanganinya maka Gu Ji Yik harus menghancurkan selip giyok ini Gu Ji Yik pun tidak berani mengabaikan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan dan ia segera mengambil selip batu giyok tersebut Sosoknya lanjut menangkupkan tangannya sementara Xiaoyan pada saat ini segera bergegas pergi Dengan dipimpin oleh Ji Yik pada akhirnya Xiaoyan segera melesat menuju ke kedalaman gua Begitu di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini merasakan sedikitnya ada yang tidak beres Xiaoyan menyadari bahwa tidak hanya keberadaan Xiaoyan yang berada di sini Xiaoyan melihat ada banyak jejak kaki ketika Xiaoyan memasuki kedalaman dari gua Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya Mungkinkah seseorang telah tiba di sini terlebih dahulu Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya Xiaoyan pun segera sampai ke pusat dari tempat yang mereka tuju Tempat di sini pada saat ini tidak sepi dengan banyak suara auman binatang buas Banyak sosok yang bahkan terlihat di udara dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengurutkan kening Xiaoyan pun lanjut bergumam sepertinya tempat ini cukup ramai Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat banyak sosok monster dengan postur yang sangat aneh Selain itu mereka juga memiliki mata berwarna ungu kemerahan Selain itu Xiaoyan juga bisa melihat di kejauhan adanya sosok yang berdiri tegak Sosok yang terlihat tinggi dan langsing perlahan mengangkat lapak tangannya dan nyala api ungu merah muncul di sana Sosok ini pada akhirnya segera mengangkat ke lapaknya dan menoleh tajam untuk menatap ke arah Xiaoyan dan Ji Yi Sosok itu pun segera mengeluarkan senyuman tajam ketika ia menoleh ke arah Xiaoyan Seolah-olah semua sosok pada saat ini telah dikendalikan Mereka semua juga menoleh ke arah Xiaoyan dan Ji Yi yang berada di bawah Xiaoyan juga menatap ke arah banyak sosok yang pada saat ini memancarkan mata dengan api berwarna ungu kemerahan Pada saat yang sama sosok yang berada di tengah pada saat ini segera mengeluarkan jeritan yang sangat aneh Bersamaan dengan hal tersebut wajah Ji Yi juga tiba-tiba menjadi pucat Ji Yi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka harus segera mengkonsumsi pil yang sebelumnya dimurnikan Xiaoyan pun segera menggunakan pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan begitu juga dengan Ji Yi Begitu Xiaoyan mengkonsumsi pil tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya banyak api berwarna merah ungu di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa rasa panas dari api sebelumnya pada saat ini berkurang Namun meskipun begitu dengan dua jantung api di dalam tubuh Xiaoyan Sesungguhnya panas api ini benar-benar tidak akan berpengaruh kepada Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini banyak monster benar-benar menyerang ke arah Xiaoyan dan Ji Yi Ji pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka sepertinya harus mundur terlebih dahulu Mereka harus menyiapkan persiapan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka kembali untuk membuat tindakan Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Yi, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya Xiaoyan berkata kepada Ji Yi bahwa ia harus mengikuti Xiaoyan dan menghabisi makhluk-makhluk ini Ji Yi pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiaoyan Namun Ji Yi pada saat ini tidak bisa membantah perkataan Xiaoyan dan hanya bisa mengikuti Xiaoyan dari belakang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok-sosok yang menyerang ke arahnya Xiaoyan pada saat ini juga bergumam bahwa jika tebakannya benar Makhluk-makhluk ini sepertinya telah diubah dan dikendalikan oleh api iblis Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah sosok yang berada di kejauhan Dan Xiaoyan sepertinya tidak boleh membuang-buang banyak waktu Tampak sangat percuma bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk yang menyerang ke arah Xiaoyan Satu-satunya cara pada saat ini adalah Xiaoyan langsung menghabisi sosok yang mengendalikan makhluk-makhluk ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada dua jantung api yang berada di dalam tubuhnya Xiaoyan bertanya kepada jantung api putih dan api abadi Apakah mereka mengenalinya? Xiaoyan berpikir bahwa pada saat sebelumnya jantung api putih mengenali sosok api abadi Oleh karena itu Xiaoyan bisa berspekulasi bahwa sepertinya semua jantung api saling mengenal Sementara itu menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini jantung api putih pada akhirnya mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa aura dari api ini agak aneh Mereka benar-benar harus menangkapnya terlebih dahulu untuk bisa memastikannya Api abadi juga pada saat ini tidak bisa memastikan hal tersebut dan segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa kelihatannya itu memang seperti jantung api Tetapi auranya sangat terburu nafsu dan sedikit berbeda dan kekuatannya cukup lemah Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar keduanya yang pada saat ini ingin mengambil tindakan Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius dan mengabaikan ji di belakangnya Tubuh Xiaoyan pada saat ini bergegas melesat menunjuk langsung ke arah sosok yang berada di tengah Banyak monster yang pada saat ini mendekati Xiaoyan juga seketika dibantai oleh pedang berat misterius milik Xiaoyan Melihat keganasan dari kekuatan Xiaoyan ini sosok yang misterius itu pun seketika benar-benar terkejut Sosoknya pada saat ini berubah menjadi kilatan api dan melesat kekejauhan Menyadari hal itu Xiaoyan pun memerintahkan jantung api putih untuk mengejarnya Jantung api putih pun menyetujui permintaan Xiaoyan dan pada saat ini langsung mengendalikan tubuh Xiaoyan Sosok Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menjadi kilatan cahaya dengan api putih yang menutupi seluruh tubuhnya Bersama dengan hal tersebut monster-monster yang mengejar Xiaoyan juga benar-benar dihancurkan oleh api Xiaoyan juga pada saat sebelumnya mengeluarkan empat helai benang emas pembunuh untuk menghabisi banyak monster Ji yang menyaksikan adegan ini di kejauhan pada saat ini memiliki ekspresi dipenuhi dengan keterkejutan Ji pada saat ini benar-benar menyadari bahwa sosok Xiaoyan benar-benar sangat mengerikan Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan pada akhirnya berhasil mengejar gumpalan api ungu merah Sementara itu api ungu merah juga pada saat ini kembali berubah menjadi bentuk manusia dan mengeluarkan suara gemuruh Namun pada saat dia ingin melakukan perlawanan pada akhirnya sosoknya segera dikendalikan oleh jantung api putih sepenuhnya Di tengah-tengah sosoknya yang tidak bisa bergerak api iblis ungu merah ini pun seketika meraung dan bertanya siapakah jantung api putih Menanggapi hal tersebut jantung api putih pun segera berkata perlahan bahkan ia tidak mengenali jantung api putih Sepertinya ia benar-benar telah melakukan kesalahan dan seharusnya ini hanyalah api yang bermutasi Dapat dikatakan bahwa api ini seharusnya dihasilkan oleh jejak arogansi dari sepuluh api iblis absolut Mendengar apa yang dikatakan oleh jantung api putih Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh jantung api putih Jantung api putih pun segera menjelaskan bahwa sepuluh api iblis absolut merupakan salah satu dari jantung api Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pun segera menganggukkan kelapanya Sementara itu jantung api putih pada saat ini terus meningkatkan tekanan apinya dan menghancurkan api ungu merah Jantung api putih pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan ingin menyimpannya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jika jantung api putih bisa membuatnya berperilaku baik Maka mereka tidak perlu menghancurkannya dan mereka bisa memanfaatkannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini api pun seketika berterbangan di telapak tangan jantung api putih Api ungu merah melawan dengan liar tetapi pada akhirnya ia tidak bisa lepas dari kendala jantung api putih Pada akhirnya setelah satu kali tarikan nafas api ungu merah ini benar-benar seketika meredah Api ungu merah yang awalnya berbentuk manusia perlahan-lahan menghilang hingga akhirnya mengembun di telapak tangan Xiaoyan Pada saat ini api abadi juga tiba-tiba segera berbicara bahwa meskipun auranya terlalu lemah Tetapi ia bisa merasakan bahwa api ini adalah 10 api iblis absolut Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya dimanakah peringkat 10 api iblis absolut ini di antara jantung api Api abadi pun segera menjawab bahwa itu berada di peringkat terbawah yakni di peringkat ke sembilan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengagukan kelapanya Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini seketika menoleh dan merasakan sesuatu Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa seseorang benar-benar telah mengerobos masuk Tampaknya ia benar-benar tahu bagaimana memilih momentum yang tepat Setelah selesai berbicara pada saat ini di kejauhan di pandangan mata Xiaoyan Tiga sosok muncul dan semuanya mengenakan pakaian yang sama dengan Ji Pemimpin mereka pada saat ini segera menangkupkan tangannya sedikit ke arah Xiaoyan dengan senyum di wajahnya Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka telah menemukan api iblis ini terlebih dahulu Oleh karena itu bisakah saudara pada saat ini melepaskan api iblis tersebut dan menyerahkannya kepada mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Ji yang berada jauh di belakang ketiga sosok ini Ji melambaikan tangannya dengan liar menandakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Ji Sementara itu salah seorang di antara ketiga sosok yang baru saja muncul pada akhirnya menoleh dan menatap ke arah Ji yang sedang membuat kode Sosoknya menunjukkan ekspresi yang aneh sebelum akhirnya bertanya apa yang dilakukan oleh Ji Mendengar hal tersebut Ji pun seketika terdiam dan hanya bisa menundukkan kelapanya Terlihat jelas bahwa kekuatan dari ketiganya ini benar-benar lebih tinggi daripada Ji Selain itu identitasnya juga lebih tinggi dari Ji Ji pada akhirnya menghala nafas dan tersenyum pahit sebelum akhirnya mulai berbicara Ji berkata bahwa Tuhan ini berasal dari dunia luar dan api iblis ini juga telah didapatkan oleh dirinya Oleh karena itu Ji berpikir tampaknya lebih baik bagi mereka tidak memaksa orang lain ke dalam kesulitan Ji pada saat ini berpikir bahwa ketiga orang ini benar-benar akan dihabisi oleh Xiaoyan Ji pada saat ini benar-benar sangat galau untuk memutuskan kebelah manakah ia akan berpihak Di satu sisi ketiga sosok ini merupakan senior-senior dari Ji Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memegang esensi darah dan jiwa dari Ji Oleh karena itu Ji hanya bisa bertindak netral hingga pada akhirnya Ji hanya bisa melangkah mundur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berbicara perlahan ke arah ketiganya Xiaoyan bertanya apakah mereka menginginkan api iblis ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun bertanya kepada Ji Xiaoyan bertanya apakah ketiga orang ini adalah teman Ji Ji pun mengangguk tetapi pada saat berikutnya sosoknya menggelengkan kelapanya Sementara itu pemimpin ketiga sosok ini segera berbicara dengan sedikit nada permintaan maaf Sambil menangkupkan tangannya ia berkata bahwa api ini sangat penting bagi mereka Jika saudara bersedia berpisah dengannya maka mereka akan bersedia membayar sejumlah kompensasi Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan menelan api iblis ini langsung ke dalam tubuhnya Adegan ini seketika membuat ketiganya gemetar pada saat yang bersamaan Mereka tanpa sadar bergumam di dalam hati masing-masing Bahwa si pria benar-benar berani menelan api iblis ini secara langsung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih